Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa lagi dengan Redi Astra Sobat pasien selanjutnya adalah Merk Fiscus Sobat Ini KW RRT Yang Kemarin kita sudah Memperbaiki kipas angin yang Macet total Sobat ya Sekarang kita Memperbaiki kipas angin bokpen Mati total Sobat Mati total Kenapa mati total Ini dia Sobat Pertama kali kita cek pakai apometer Sobat Kita arahkan ke 2K Untuk DT9205A Sobat ya Kemudian Propnya kita aduk begini Sobat Supaya dia 0-0 ya Ini masih 0-3 Coba kita bikin 0-0 Oke tuh sudah 0-0 Sobat Kemudian kita ambil colokannya nih Kita hubungkan begini Kemudian speednya kita putar Speed 1 Dia masih mati Sobat tuh Speed 2 Juga mati Speed 3 juga Mati Sobat Selanjutnya kita cek Ke dalamnya Sobat ya Ke dalamnya kita cek Jalur kapasitor Sobat Jalur kapasitor yang menuju Dinamo Apakah tersambung Kita Bongkar dulu Sobat ya Kita bongkar Ya ini kita putar ke kiri Kemudian kita lepaskan Ya ini sudah sangat kotor sekali Sobat ya Kurangnya Perawatan Sobat Kotor sekali Ya kemudian ini Kepala swingnya Atau kepala sinkronus ini Ada pennya Sobat ya Kita ketok aja Pakai paku ini Nah ini dia Keluar Sobat tuh Lalu kita cabut begini Sobat tuh Ya banyak Rambutnya Sobat ya tuh Tuh rambutnya sampai segini Sobat tuh Jadi kenapa rambut ini Nyangkut disini Sobat Karena ini kan di lantai Sobat ya Ini kipas lantai Sobat Jadi Dekat dengan lantai Kemudian kotorannya dia Mudah terhisap disini ya Tuh Coba kita putar Baling-balingnya Baling-balingnya masih lancar Sobat ya Walaupun agak seret Tapi masih lancar ini Langsung kita bongkar belakangnya Sobat Ya semua baut di belakang ini Kita buka Sobat Kita buka Oke Langsung kita buka Sobat Nah ini Nanti ini kita cuci Sobat ya Pakai air dan sabun Menggunakan kuas Sobat Ya kemudian ini Baling-baling kita lepaskan Sobat Putar ke kiri bautnya Ya kemudian dicabut Sobat Ya ini keras Sobat ya Ini keras Sobat Caranya Sobat Caranya ini kita angkat dikit Sobat ya Ini baling-baling kita pegang Kemudian kita angkat dikit Sobat Nah ini Ini supaya dia ada Mengambang ya Mengambang ini kita angkat Kita angkat Kemudian kita ketok ini ya Sobat Asnya kita ketok ya pelan-pelan Oke terbuka Sobat tuh Begitu ya Tuh Ya ini sangat kotor Sobat Tuh Ya kemudian ini ada pennya Kita lepaskan pennya Ya lagi-lagi ada banyak rambut Sobat disini tuh Ya kenapa banyak rambut di kipas angin lantai ini Ya karena dia di bawah Sobat ya di lantai tuh Waduh sangat banyak sekali Sobat Ini yang bikin Macet ya putaran asnya ya Waduh ini agak susah nih Sobat tuh Lihat tuh Kotor Sobat tuh Pakai tisu dan bensin Sobat Ini kita gunakan cutter Tuh Tuh Aduh banyak banget Sobat nih Tuh Sobat Tuh lihat Tuh Ini yang bikin Dipasangin macet Sobat ya Makanya setiap Dua bulan sekali dibersihkan Sobat ya Atau rutinnya sebulan sekali dibersihkan bagian luarnya Sobat Supaya kalau ada hambatan di putaran ini Kita tahu ya ada rambut nih Tuh Tuh Sobat lihat tuh Tuh Sobat ya karena terhalang Begitu Ya karena terhalang putarannya Sobat Ya Tuh langsung mengkilat Ya saya selalu menggunakan tisu dan bensin ini lebih efektif Sobat ya Lebih efektif gitu ya Kenapa saya menggunakan bensin karena tidak terlalu keras Sobat Tidak terlalu keras ya Jangan menggunakan Bel apa itu Tener atau dan lain-lain itu ya Cukup bensin dan tisu Sobat Ya ini juga debunya banyak ini Sobat nih Melekat disini Sekali lagi karena ini di lantai Sobat ya Jadi Perawatannya harus Harus sering Sobat ya Harus rutin perawatannya Karena ini emang di lantai Jadi debu dia mudah masuk kesini ya Tuh Ya coba kalau kita putar ini Sobat Asalnya lancar Sobat ya Tuh Lancar ya Tapi kenapa dia mati total Coba kita cek nanti Sobat ya Ke listrikanya ya Sekarang kita review Sobat sedikit ini Ini dari colokan Kabel colokan dia ada dua Biru dan coklat Kemudian dia arah kesini Untuk kipas angin ini Tidak menggunakan timer Sobat Dua kabel dari colokan ini Biru dan coklat Disambung dengan kabel biru-biru Sobat Gak apa-apa ya Karena ini bolak-balik Satu kabel Yang kabel Apa ini Yang kabel Biru ini Yang kabel biru dia Masuk ke saklar nol Sobat Ini saklar nol Sobat ya Ini saklar nol Sobat di atas Kemudian di bawah ini ada Speed Satu Dua Dan tiga ya Kemudian Satu kabel lagi Dari colokan yang coklat Langsung ke Ini Ke kabel hitam dari Dinamo Sobat Ini kabel setrum ya Kabel hitam dari Dinamo Kabel setrum Ya dari Dinamo ini ada Nah ini Sobat Dari Dinamo ada lima kabel Kabel hitam adalah Kabel setrum Ini langsung kecolokan Kemudian Merah Speed 3 Putih Speed 2 Dan hijau Speed 1 Sobat Hijau ya Bukannya biru Ini hijau Speed 1 Ya kemudian Kabel kuning Sobat Ini Kabel kuning dari Dinamo adalah Kabel kapasitor Sobat ya Langsung ke kapasitor nih Langsung ke kapasitor Kemudian ada yang bilang Satu kabel lagi Dari kapasitor kemana Sambungkan ke Kabel hitam Ya kabel hitam dari Dinamo atau kabel setrum Kemudian ada lagi Dia kabel dari colokan ini Jadi gabung disini Kemudian ada lagi Kabel dari sinkronus Sobat tuh Jadi banyak disini ya Jadi istilah kata Dia mengambil arus Listriknya dari Sini Sobat Dari Kabel Dari colokan Digabung dengan kabel setrum Dari Dinamo Kabel hitam nih Kemudian hitam Ini hitam Dari sinkronus ini Jadi ada hitam dari Dinamo setrum Kabel hitam dari Swing motor atau sinkronus Kemudian Kabel Biru Ini Lampu Sobat Ini lampu ini Ini ada lampu nih Jadi satu ngambil dari sini Sobat ya Digabung gabung ya Kemudian dari kapasitor juga Gabung ke Digabung disini Sobat ya Di kabel setrum Digabung disini Jadi satu Ya kemudian ini ada Saklar on off Sobat Saklar on off Untuk swing motor Nah ini Sobat Ini kabel hitam ini Ini Satu dari swing motor ini Nih Ke bawah sini Kemudian kesini Kemudian digabung Ke saklar 0 Sobat ya Ngambil arus dari saklar 0 Sini Untuk swing motor Sobat Ya nanti kita jelaskan lagi Sobat ya Sekarang kita cek ke listrikanya Sobat Ya ini lebih lengkap Sobat ya Kalau ngecek begini Lebih lengkap Karena kita bongkar begini Jadi disini Semua kabel dari Dinamo Kita cek Sobat Apabila salah satu Dari Dinamo Tidak Terhubung Dipastikan tidak muter nih Sobat ya Dinamo ya Harus terhubung semua Sobat Untuk itu kita gunakan Alkometer Begitu Kita kasih ke 2K Atau 2K Atau 2000 Ohm Untuk DT 9205A Coba kita shotkan dulu Supaya dia 0-0 Sobat ya Ya Tuh sudah 0-0 Tuh Oke Coba kita taruh di mana Sobat Ya taruh disini ya Nih Sobat Kalau kita ngecek dari colokan Sobat Ya Dari colokan kita hubungkan begini Berarti yang kita cek adalah ini Sobat Dari setrum ke Sepit-sepit Sobat Dari setrum Ini ke Sepit 3 Sepit 2 Sepit 1 Ini tidak terhubung Sobat Tidak terhubung ya Kenapa ini tidak terhubung Sobat Kemungkinan disini ada Pius Sobat Kalau Pius ini putus Maka tidak terhubung Sobat ya Ke speed-speed ya Nih Ini jalurnya begini Sobat Nah Sampai speed 1 disini Tidak terhubung Nah untuk Dinamo ini Sobat Untuk Dinamo ini Dia hanya memiliki Satu jalur kapasitor Yaitu Kuning Sobat Ini Ini kuning Adalah kapasitor starting Sobat ya Nih Kapasitor starting warnanya adalah Kuning Sobat Nah begitu Kemudian Sepit 1 ini adalah Hijau Sepit 2 adalah Putih Dan Sepit 3 adalah Merah Ya begitu Sobat Kemudian Setrumnya adalah Hitam Nah gitu Jadi jumlah kabel yang keluar dari Dinamo Ini Sobat Ada 5 kabel Yaitu Hitam Setrum Kemudian Sepit 3 adalah merah Sepit 2 putih Sepit 1 adalah hijau ya Ya biasanya kalau RRT Cina itu Kalau tidak hijau ya Biru gitu Sobat ya Sama saja ya Kemudian Kapasitor starting Adalah kuning Sobat Nah kenapa dia tidak menggunakan 2 kapasitor Sobat Yang satu ini gabung ke Strum Sobat Ini sama saja Satu jalur Sobat Jadi kalau kapasitor ini Kapasitor running Dia tidak menggunakan Dia kita gabung ke Strum Sobat Karena ini satu jalur ya Ini satu jalur Dipisahkan oleh Pius saja Jadi kalau Dia tidak menggunakan Kapasitor running Atau Jalur kapasitornya Atau kabel kapasitor Cuma satu Adalah kuning Yang satu lagi kita gabung Ke kabel hitam Sobat Kabel Strum Oke Paham ya Jadi kapasitor adalah Kuning dan Hitam Sobat ya Strum Oke Nah yang kita cek adalah Dari Strum Sobat Ke sepit-sepit Tidak tersambung Ini Sobat Kalau kita ukur dari Colokan Tidak tersambung Ini adalah Dari Strum Ke sepit-sepit Sini Sobat Nih Kesini ya Kenapa dia tidak tersambung Kemungkinan Piusnya putus Sobat Ya kalau menggunakan Pius Untuk meyakinkan Pius ini putus Kita cek sekarang Dari sepit ke sepit Sobat Kita ukur Dari sepit ke sepit Adalah ini Sobat Coba harus 0 Nah begini Harus 0 Kemudian sepit ke sepit Adalah ini Sobat Nih Sepit ke sepit Kita tes Ya dia tersambung Tuh Sepit 3 ke Sepit 2 Tersambung Sepit 3 ke Sepit 1 Tersambung Sepit 1 Ke Sepit 2 Tersambung Ya Nih Sobat Jadi Sobat Sepit-sepit ini Tersambung Sobat Sepit-sepit Tersambung Nah sekarang Yang kita cek adalah Dari kuning Ke sepit-sepit Apakah tersambung Nah ini Ini kabel kuning Kita lepaskan dulu Sobat Kabel kapasitor Nah ini Sekarang kita cek Terakhir adalah Kabel kuning Kabel kuning adalah Ini Sobat nih Nih Kabel kuning Ke sepit-sepit Apakah tersambung Kalau tersambung Berarti Lilitan ini Sobat Starting Lilitan low Medium Dan running Adalah bagus Sobat ya Yang putus adalah Piusnya Sobat Ya ini Terakhir kita cek Dari kuning Tuh Kuning kapasitor Ke sepit-sepit Apakah tersambung Sepit 1 Tersambung Ke sepit 2 Tersambung Ke sepit 3 Tersambung Dengan demikian Kita pastikan Di Namo Di Namo ini Di Namo ini Yang Yang putus adalah Di Piusnya Sobat Di Piusnya ya Kenapa di Piusnya Kita lihat Sobat Dari kuning Ke hijau Ke sepit 1 Tersambung Dengan demikian Lilitan starting Bagus Sobat Dari sepit 1 Ke sepit 2 Tersambung Dengan demikian Lilitan low Juga bagus Dari sepit 2 Ke sepit 3 Tersambung Dengan demikian Lilitan medium Tersambung Gitu ya Nah sekarang Dari kuning Ke hitam Tidak tersambung Sobat Kenapa Karena Piusnya ini putus Sobat Ya kuning Ke hitam Kita tes Sobat Nih kuning Kuning ke hitam Ini adalah hitam nih Yang digabung ini Kita tes ini Tuh Dia tidak tersambung Sobat Ya kuning Ke hitam Setrum Tidak tersambung Kuning Ke hitam Setrum Tidak tersambung Karena Piusnya putus Ya Tapi catatan Sobat Kalau dinamo ini Menggunakan Pius Berarti Piusnya putus Tapi kalau dia Tidak menggunakan Pius Biasanya Solderan disini Sobat Solderan disini Antara Lilitan Dengan kabel ini Dia ada yang Terlepas Begitu ya Ada yang terlepas Solderannya Gitu ya Oke jadi Kesimpulannya Sobat Dinamo Kipas Angin Bokpen ini Adalah Piusnya putus Sobat Untuk itu Kita Bongkar ya Kita eksekusi Sobat Ya Langsung saja Dinamo Kita lepaskan Ya Ada 4 buah Skrup Ini bautnya Kita masukkan Lagi Sobat Supaya Tidak Tertukar Atau Supaya Sobat Penggula Tidak Bingung Ya Karena ini Beda-beda Sobat Ini Rada Pendek Rada Pendek Ya Kita Kencangkan Supaya Tidak Jatuh Kemudian Kapasitor Juga Kita Lepaskan Ini Ya Skrup Kita Masukkan Lagi Supaya Sobat Tidak Lupa Letak Ya Sobat Kita Masukkan Lagi Ketempat Saklar Speed Kita Lepaskan Ya Letak Saklar Speed Sobat Letak Saklar Speed Ini Untuk Posisi Speed Speed 123 Di sebelah Bawah Sobat Untuk Saklar Nolnya Di sebelah Atas Kita Cabut Tombolnya Kemudian Ini Skrup Kita Masukkan Lagi Ya Kemudian Ini Lampu Kita Lepaskan Ya Jadi Kalau Dipasang Insinato Macem-macem Sobat Dipakai Lampu Segala Gitu Ya Gak Apa Si Kita Masukkan Lagi Nah Kemudian Sobat Ini Untuk Saklar On-off Swing Ini Kita Putus Sobat Nanti Kita Sambung Lagi Gak Apa Apa Ya Begitu Ya Ini Kabel Hitam Dari Ini Dari Swing Motor Ini Sobat Kita Lepaskan Aja Kita Potong Sobat Ya Gitu Ya Supaya Ini Bisa Kita Angkat Semua Sobat Nah Ini Sudah Terangkat Semua Ya Terakhir Ini Swing Motor Kita Buka Dari Sini Nanti 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 Gambarkan Sobat Skema Kenyambungan Kabel-kabelnya Nanti Kita Gambar Sobat Kenyambungan Isikan Adalah Fusenya Putus Untuk Itu Ini Kita Bongkar Sobat Kita Bongkar Oke Kita Dongkrak Pelan-pelan Sobat Apakah Ini Lancar Oh Kita Dongkrak Pelan-pelan Ya Lancar Sobat Ya Kemudian Cara Melepaskan As Rotor Ini As Kemudian Yang Bulat Ini Rotor Jadi Kalau Satu Unit Ini Kita Sebutnya As Rotor Sobat Untuk Melepaskan As Rotor Kita Perhatikan Depannya Sobat Ini Lilitan Depannya Terbuka Sobat Jadi Bisa Dari Sini Kalau Dari Sini Terhalang Kita Dari Belakang Sobat Karena Dari Sini Terbuka Kita Lepas Dari Sini Coba Kita Putar Pelan-pelan Putar Pelan-pelan Awas Jangan Menyenggol Lilitan Tuh Nah 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 Begitu Sobat Kita Dongkrak Lagi Sobat Ya Oke Kemudian Ini Kita Dorong Kedalam Nah Begitu Bisa Sobat Ini Dia Dinamo Sobat Tuh Kemudian Kita Perhatikan Apakah Ada Lilitan yang terbakar begitu sobat nah ini hitam ini hitam ini apa ini oh bukan kotoran sobat ya ya coba kita lap begini sobat ya kita tutul tutul sobat ya awas hati hati kita tutul tutul begini sobat pakai tisu dan bensin ya 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 kita besarkan kita cari piusnya sobat kita cari piusnya sambil memperhatikan apakah kawat lilitanya ada yang kebakar begitu warna hitam ya rasanya lilitanya bagus sobat bagus ya tidak ada yang terbakar hitam tidak ada ya kita pastikan ini piusnya sobat yang putus tapi dimanakah piusnya coba ini pengikatnya kita lepaskan dulu sobat kita lepaskan dulu hati hati ini bisa ya hati hati ya hati hati sobat melepaskan ini ikatannya tuh ya di dalamnya ada kawat lilitan ya dibungkus ini rapi sobat dibungkus pakai plastik mica ya hati hati sobat ini ya kita gunakan silet saja sobat hati hati ya terus ini nikanya ini kita lepas pelan-pelan gitu tuh waduh hati hati sobat tuh ya banyak yang nempel tuh nih banyak yang nempel hati hati sobat jangan main tarik aja sobat ya harus diperhatikan tuh banyak yang nempel tuh ya kita ambil bensin sobat kemudian kita tetesin bensin ini di kawat lilitannya ya supaya tidak keras begitu sobat nih sobat tuh kemudian pelan-pelan ini coba kita lepaskan tuh bisa tuh tuh ya pelan-pelan tuh bisa kemudian yang ini hati hati ya bisa tuh tuh ya kemudian kita lepaskan tuh bisa nah ini sobat ya banyak kawat lilitan yang nempel kemana-mana nih hati hati nah ini piusnya sobat nih ini piusnya nih tuh hitam ya ini piusnya dibenamkan di sebelah bawah ya nempel dengan kawat lilitan ya nah begini sobat untuk dinamo yang 5 kabel ini sobat karena dia tidak memiliki kabel kapasitor running kapasitor running tidak ada kabelnya yang ada adalah kabel kapasitor starting untuk itu kita tidak bisa jumper sobat tidak bisa jumper ke kapasitor karena kabelnya tidak ada kapasitor running tidak ada kabelnya yang ada cuma ini sobat dari lilitan running dia sambung ke ke pius kemudian ke kabel hitam gitu ya ke sekrum nah untuk menjumpernya tidak bisa sobat tetap ini kita harus bongkar sobat piusnya kita keluarkan ya ini resikonya tapi kalau dinamo yang ada kabel kapasitor runningnya ini bisa kita jumper sobat dari kapasitor ya dari kapasitor ini dari kabel kapasitor ke setrum bisa kita jumper ya sekali lagi karena dia tidak memiliki kabel kapasitor running yang ada adalah kabel kuning kapasitor starting maka ini terpaksa piusnya kita buka sobat pelan-pelan ya hati-hati oke waduh ini mohon maaf sobat barusan turun hujan gede ini sobat ya rada berisik ya mudah-mudahan masih bisa kedenger gitu sobat ya oke sekarang tugas kita adalah kita mencari kabel yang terhubung dengan fius sobat ya dengan fius untuk itu ini kita kasih bensin dulu sobat kita kasih bensin supaya bisa kita angkat ya ini selongsongnya kita kasih bensin sobat oke coba kita cungkil pelan-pelan sobat ya dan hati-hati ini kita cungkil pelan-pelan coba ini disini ya bisa tuh tuh bisa ya pokoknya dikasih bensin sobat ya ya ini dia kabel hitam setrum dengan fius ini di bawah sini sobat ya tuh bisa tuh ya begitu ya coba ini selongsongnya kita tarik bisa gak ya bisa tuh nah ini sobat nah ini kelihatan tuh nah ini sobat kalau kita lihat itu kaki fius itu kabelnya putih-putih sobat tuh ya nyambungnya kemana kaki fius ini kita gambarkan sobat ya jadi begini sobat itu ada dari lilitan sobat dari gulungan ini ini dia keluar running satu begini ini lilitan running kemudian disambung dengan kabel untuk fius sobat ya nah begitu nah ini fiusnya ini fiusnya ya ini lilitan dari running disambung dengan kaki fius ini kabel putih ini tuh kabel putih tuh kemudian kaki fius satu lagi begini sobat yang putih juga yang putih juga ini disambung dengan kabel hitam sobat nah begitu ya nah begitu ini hitam setrum nah begitu sobat ya tuh kaki fius kaki fius putih putih ini kaki fius ini putih putih yang satu disambung dengan kabel hitam setrum ini ini kabel hitam setrum kaki fius satu lagi disambung dengan lilitan ya lilitan dari lilitan running begitu ya nah gitu nah ini disolder sobat ini disolder nih disolder nih nah karena fiusnya putih sobat rencana kita rencana kita ini kita mau kasih kabel sobat kesini nah ini kabel ya ini sobat nih jadi dari sini sobat kita solder kita sambung kabel sobat ya masing-masing kita sambung kabel ini sambung warna kuning lah ya warna apa aja sobat ini kebetulan saya punya kuning nah dari sini kemudian kita sambung dengan kaki fius sobat dari sini kita sambung kaki fius nah jadi kalau saya besarkan begitu ini fius nah begitu sobat tuh nah begini nanti fius kita pasang disini sobat nah disini kita kasih kabel dulu dari sini kesini kita kasih kabel ya kenapa kita kasih kabel nanti kalau dia fiusnya putus lagi jadi gampang gantinya sobat gampang gantinya ya tinggal dilepaskan aja disini ini solderannya dilepas kemudian pasang fius baru gitu ya oke kita eksekusi sobat saya menggunakan fius yang 2 amper 135 derajat sobat ini dia oke langsung kita pasang sobat kabelnya ya di sebelah bawah sini kita kasih isolasi sobat karena takut kena lilitan ya kita kasih isolasi dikit aja dikit aja lah kita double sobat ya kita double ya ini saya menggunakan isolasi yang lebarnya ya hampir 2,5 cm sobat ya hampir 2,5 cm kurang dikit isolasi kertas sobat ya kemudian kita masukkan ke bawah kabel ini ya begitulah sobat ya yang penting di bawah kabel ya ya langsung kabelnya kita sambungkan ya tuh sudah tersambung satu tuh ya satu lagi kita sambungkan kabelnya oke sip tuh ya gitu sobat ya jadi kedua kaki fius kita sambung dengan kabel sobat dengan kabel begini kemudian kita tutup pakai selongsong bakar ini sobat ini 3 mm sobat ya diameter 3 mm jadi kita kasih selongsong bakar ya kita tutup lah kira-kira segini gitu ya kalau sobat nggak punya selongsong bakar ya pakai isolasi ya begitu ya kita tutup begini sobat tuh oke tertutup sobat ya jadi kita tidak membuka fius sobat ya fius tidak kita keluarkan sobat karena kenapa resiko penalitan putus ya fius kita biarin terbenam disana biarin aja ini kita kasih kabel kesini nah kita ukur kabelnya kira-kira kesini sobat nah begini sobat nah begini ya jadi kita butuh hanya segini sobat ya ini kira-kira aja sobat tidak ada ukuran yang pasti nah segitu sobat tuh ini kita putusin nah nanti dari sini kita pasang fius sobat kesini nah kesini sobat oke tuh ya ujungnya kita keletek iya ya kemudian kita ukur sejauh mana fiusnya sejauh mana kita taruh kepala fiusnya ini sobat ini kepala yang hitam ini biar kena ikatan sobat ya supaya kena ikatan disini sobat nah disini nih nah ini di atas lubang ini ya lubang tali ini ya di atasnya disini jadi kita taruh kira-kira begini sobat nah begini ya kita butuh segini ya segini ya segini ya segini ya sobat tuh ya kita kasih selongsong ini selongsong bakar satu mili sobat ya sedikit saja sobat tuh kemudian untuk menutup solderan ini kita kasih sedikit saja sobat segini saja tuh ya ini selongsong yang satu mili kita masukkan ke sini nah begitu sobat tuh kemudian selongsong yang tiga mili kita masukkan ke sini untuk menutup solderan begitu sobat ya nah begitu kita kasih timah dulu oke ya langsung kita pasangkan ke sini tuh tuh satu kaki sudah terpasang satu lagi ke sini oke sip tuh jadi nyoldernya yang kuat sobat ya nyoldernya yang kuat jangan sampai lepas jadi tempori ada yang bilang kok pasang fuse kemudian kok mati total ya mungkin solderannya lepas sobat kemudian kita tutup pakai selongsong yang tiga mili sobat tuh jadi sobat ya ini hasilnya sobat ya tuh jadi sekali lagi sobat kita ulang kaki fuse kita sambung dengan kabel kuning sobat ya kenapa karena kita tidak membongkar fuse yang terbenam disana kalau kita bongkar fuse nanti kena lilitan putus ya kita sambung aja kaki fuse dengan kabel kuning kemudian kita sambung ke fuse yang baru sobat ini hasilnya begini ini hasilnya ya kemudian kita tempel disini kita ikat pakai tali saya sobat kalau sobat mau pakai benang nilon silahkan itu kita ikat disini aman disini lubangnya nih jangan ada kawat yang ketarik kemudian putus ini aman iya begitu tuh kemudian disini supaya tidak bergerak ini ya ini bekas yang lama ini talinya disini satu lagi disini disini aman oke kemudian satu lagi di kepala fuse sobat ya disini ya yang hitam ini kita ikat supaya dia nempel di lilitan sobat disini ya makanya kepala ini sobat kepala fuse ini kalau bisa dipas dipas lubang tali ya supaya dia tergencet oleh tali dan nempel di lilitan gitu sobat tuh kelar tuh oke kita potong oke selesai sobat ini dia jadinya sobat jadi kita review jadi kita review ya sobat ya sekali lagi ya sekali lagi kita tidak membongkar fuse yang lama sobat kaki fuse yang dua ini kita sambung dengan kabel kuning sobat kita arahkan kesini kemudian dari sini kita sambung lagi dengan fuse baru ya pemasangan fuse kepalanya ini kalau bisa dipas lubang ikatan sobat nah kayak gini kita pas pasin lah ya supaya diikat dia nempel nih kepalanya nih ke lilitan kemudian ini sambungan solderan kita kasih selongsong ya supaya aman nah ini lebih mudah sobat apabila nanti fuse nya putus nanti kita bongkar disini aja sobat kita ganti fuse baru gitu ya jadi tidak membongkar disini oke selesai sobat sekarang kita tes ya kita gunakan apometer kita kasih ke 2k sini sobat atau 2000 ohm coba kita tes dulu ya dia harus 0-0 sobat ya harus 0-0 ya oke kita ambil celokan sobat kemudian ini ada speed nya disini kita tempelkan begini kemudian speed kita putar ini speed 1 ya tersambung speed 2 tersambung speed 3 ya masih tersambung 0 oke dengan demikian pemasangan fuse pemasangan fuse baru sempurna sobat ya sekarang kita bersihkan busing dan asnya ini sobat saya menggunakan bensin dan tisu ya ini masih bening sobat ya masih bening nah ini ring seal nya hati-hati sobat jangan terlalu ditekan ya nanti dia patah jadi cara mengelap ring seal nya harus pelan-pelan sobat jangan ditekan nanti dia patah ya apalagi yang dari besi itu ya dari pelat itu itu mudah patah sobat ya kita masukkan lagi kita masukkan lagi oke ya ini tisu dan bensin langsung mengfilat sobat kemudian di lubang busingnya sobat kita masukkan tisu dan bensin kita putar-putar nah itu kotorannya sobat terangkat semua ya hitam ya di dalam busingnya ya langsung mengkilat tisu dan bensin oke sip ya saya menggunakan nico grace sobat kalau sobat memiliki minyak yang lebih bagus ya silahkan digunakan ya saya menggunakan nico grace cukup bagus sobat kita taruh di dalam busingnya kita putar-putar begini ya supaya rata ya di dalam busingnya kita putar-putar ya kemudian di asnya sobat ini ring yang tipisnya kita majukan ke depan dulu ya kita dorong ke depan dulu begitu kemudian di antaranya kita kasih nico grace ya kemudian kita dorong ke dalam di depannya kita kasih nico grace ya sedikit dan merata gitu sobat ya kemudian sebelah depannya ini ring silnya kita tarik ke depan dulu disini kita kasih nico grace kemudian kita dorong nah gitu kita kasih lagi nico grace disini ya kita dorong lagi tuh kita rapihkan sobat ya kemudian sebelah depannya begini ya oke sip kemudian kita ambil ini olisu breaker sobat ya olisu breaker kita kasih 2 tetes 2 tetes 2 tetes disini juga 2 tetes oke kemudian ini kapasnya sobat kapasnya kita kasih olisu breaker sobat warnanya merah ya tuh kemudian di dalam busingnya kita kasih 2 tetes ini juga sama kapasnya kita kasih jangan terlalu basah sobat asal aja ya cukup saja tuh ya kemudian kita masukkan kita masukkan pelan-pelan pelan-pelan ya sambil ditarik sambil ditarik kabelnya masuk oke sip kita masukkan asnya ya masuk tuh kita tutup kita masukkan miring dulu begini masuk ya sip ya kita kasih baut bautnya mau dari belakang dari depan sama saja sobat silahkan ya ya asal masuk masuk aja dulu tuh ya kita kencangkan langsung menyilang kesini iya dari sini menyilang kesini oke selesai sobat ya kita lap karena disini banyak minyak-minyak yang tercecer lah begitu ya supaya tidak menangkap debu tisu kering sobat oke coba kita putar nah kita putar masih keras sobat tuh masih keras ya masih keras nah ini setelah kita baut sobat setelah kita baut maka posisi busing depan dan busing belakang tentunya kurang lurus sobat ya atau kurang center gitu ya rumusnya adalah kita ketok sobat sekali atau dua kali ya kita lihat ini miring kemana kita ketok dari sini satu dua begitu ya tuh maka dia akan loncer sobat kita pasang pennya disini ya oke sip ini jadinya sobat tuh loncer sekarang coba kita cek kapasitornya sobat ini yang trop merah kita pindahkan ke kiri begini kemudian selektor kita kasih ke dua mikro sobat ya karena ini nilainya 1,2 sobat 1,2 mikro kita kasih di dua mikro ya kita ambil kapasitornya ini coba kita colokan ke sini satu lagi kita cek ya 0,7 sobat berarti ngedrop sobat 0,7 mikro harusnya 1,2 ini kita ganti baru sobat 1,2 mikro kita ganti kapasitornya ya ini ini sudah ngedrop sobat kita ganti yang baru ini 1,2 kita tes apakah ada 1,2 ya masih baru sobat ya ada sip kabel kapasitor boleh bolak-balik sobat boleh bolak-balik boleh bolak-balik begini oke ya kemudian kita cek swing motornya sobat apakah masih bagus ini kita pindahkan lagi ke kanan swing motor kita kasih ke 20k sobat ya ke 20k atau 20 ribu ohm ya kenapa 20 ribu ohm karena ini lilitannya panjang nih sobat ini panjang ya ini masih bagus sobat ini ini asnya masih bagus ya belum goblak begitu ya ini 2 kabel dari swing motor nah ini nyambungnya kesini satu sobat ya nyambungnya jadi satu sobat ini dengan kabel setrum dari dinamo ya kita cek apakah tersambung ya swing motor masih bagus sobat itu sekarang kita cek kabel sobat ya kita cek kabel dinamo ada 5 kabel ini kita cek keseluruhannya sobat ini kita kembalikan ke 2k atau 2000 ohm disini ke 2000 ohm atau 2k ya dia sudah 0 0 kita cek dari kabel hitam setrum sobat ini karena begubet sobat ya ini begubet ini kabel hitam dari dinamo kabel setrum kita cek ke sepit sepit sobat ini ya ini hijau sepit 1 putih sepit 2 merah sepit 3 ya tersambung sepit 1 sepit 2 tersambung sepit 3 merah tersambung kemudian dari hitam dari setrum ke kapasitor ini sobat kapasitor starting ya yang kuning ini ya tersambung sobat ya jadi kelima kabel yang keluar dari dinamo ini saling terhubung sobat dengan demikian dipastikan dinamo ini berputar gitu sobat ya baik sobat sekarang kita gambarkan sobat ya disini saja sobat ya disini saja nih ini ada dinamo disini ini dinamo kemudian ada saklar sepit ini saklar sepit saklar sepit di saklar sepit ini ada di atas ini adalah 0 dibawah ini ada sepit 3 sepit 2 dan sepit 1 begitu ya kemudian dinamo juga ada merah merah nih sepit 3 kemudian putih sepit 2 dan hijau hijau sepit 1 kemudian disini ada kuning ini kapasitor kuning dan hitam sobat hitam ini adalah setrum hitam nah ini hitam kemudian disini ada swing motor ini ini swing motor kemudian disini ada kapasitor kabelnya kabelnya 2 dan disini ada lampu sobat ini lampu ini ini lampu gak dipakai juga gak apa-apa sobat ya ada lampu disini nah gitu ya kabelnya 2 ini lampu kemudian disini ada saklar on off sobat off saklar on off ini kabelnya ada 2 ya gitu swing motor juga kabelnya 2 ya boleh bolak-balik karena ini harus AC sobat coba kita gabungkan dari dinamo sobat speed 3 ke saklar speed ini speed 3 kita gabungkan merah ke speed 3 kemudian putih ke speed 2 hijau ke speed 1 nah begitu kemudian disini ada colokan ini dari PLN ada colokan dari PLN 2 begini ya dari kapasitor ini sobat yang warna kuning kita langsungan saja ke kapasitor sobat kita langsungan ke kapasitor kuning ke kapasitor kemudian hitam sobat hitam ini langsung ke PLN sobat nah begini langsung ke PLN ya warna hitam setrum kemudian satu lagi dari PLN ini ini ke saklar 0 sini sobat nah ke saklar 0 ya nah ini sobat ini ini kabel PLN satu lagi sobat ini yang kita gabung banyak ya seperti ini 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 apa saja isinya ini sobat satu dari swing kita masukkan ke sini kemudian satu kabel lagi dari swing kita masukkan ke saklar on off sobat kemudian ngambil arus lagi satu lagi dari saklar on off kita gabungkan ke sini sobat ke saklar 0 nih ya kita gabungkan ke saklar 0 nah begitu jadi satu ngambil arus dari sini ini dari PLN kemudian satu lagi ini swing satu ngambil dari sini ke saklar 0 lampu juga sama sobat lampu kita masukkan ke sini satu ngambil arusnya ya lampu kemudian satu lagi ke speed sobat dari lampu ini satu lagi ke speed speed mana aja kalau ini saya lihat ini ke speed 3 ya gak apa-apa mau speed 3 speed 1 2 sama aja sobat ini ke speed 3 ke sini nah ini lampu ya kemudian dari kapasitor sobat satu lagi adalah ke sini sobat kita gabungkan ke sini nah begitu nih udah kelar sobat nih jadi gabungan ini banyak sobat ini ada berapa ada 5 kabel sobat disini ini 5 kabel nih 1 dari PLN 2 3 4 5 sobat 1 2 3 4 5 5 kabel ini digabung jadi 1 ini pengambilan arus saya sobat ya dari sini ya ini adalah skema penyambungan kabelnya sobat atau kelistrikan baik sobat sekarang kita pasang ke tempatnya sobat ya kita pasang pertama adalah swing motor sobat atau sinkronus ini ada kabel ini sobat ini menuju ke atas ini ke atas berarti begini kemudian kita pasang dinamonya begini ini kabelnya sebelah atas begini ya gak usah dikencangin dulu sobat nanti belakangan aja langsung kita kencangkan menyilang dulu sobat oke oke sip oke sip sobat ini kapasitor disini oke sip gitu ya saklar speed ini yang speed 123 nya ini disebelah sini bawah begini tuh ya kemudian ini kabel kuning adalah kabel kapasitor ini sobat kita langsungkan ke kapasitor ini kita tutup oke selanjutnya ini sobat untuk mengaktifkan ini saklar on off ini untuk swing motor ya ini kita sambungkan sobat ya ini yang hitam kita ambil dari satu kabel dari swing motor ini sobat nah ini ini satu kabel dari swing motor ini yang satu kabel kan dia kesini sobat kita gabungkan kesini ke setrum kapasitor yang kita gabungkan satu kabel lagi kita gabungkan kesini sobat nah kesini dulu nih ke saklar on off supaya bisa dihidupkan dan dimatikan gitu sobat kita tutup pakai selongsong yang 2 mili sobat ini 2 mili ya lebih kecil ini tuh yang satu kabel yang merah ini kita gabungkan ke saklar nol sobat saklar nol ya disini ya saklar speed nol jadi kita ambil arusnya disini tuh jadi yang kita putusin tadi ya kita sambung lagi gitu sobat ya ya tuh dan kita bakar ya oke ini lampu nih ya oke ya ini agak agak sempit sobat ya ini kabelnya agak pendek karena tadi mengganti ini mengganti kapasitor ini kabelnya rada pendek ya ini kita pindahin ya sobat ini kapasitornya kita pindahin aja ke sini sobat nah supaya ini tidak terlalu tegang ya ini kabel dari colokannya ya ini kapasitor kita pindahin ke sini sobat enggak apa-apa ya di sini ya ya begitu tuh kita pasang baling-baling ini ada coakannya ini ketemu pen ini pen ini pen coakan oke sip kita kencangkan oke ini kita pasang dulu ya gitu knop kita pasang kita colokan ke listrik ya awas jangan menyentuh kabel sobat ya kemudian ini speed kita putar satu oke dua oke tiga makin kencang sobat nol oke dengan demikian pemasangan ke listrikannya sempurna sobat ya ya sekarang kita tutup ya ini kabel kita rapikan sobat ya kita rapikan supaya tidak terbencet begitu ya sobat ya oke sip sip oke ya pokoknya semua baut di belakang kita pasang sobat secara pasangnya yang pinggir-pinggir dulu sobat ya yang pinggir-pinggir dulu ya supaya ini terkunci dulu bodinya kemudian baru yang tengah gitu sobat ya yang tengah-tengah kayak begini kencang semua ini oke selesai kita tutup belakang kita pasang sekarang kita pindah ke depan lagi sobat baik sobat sampai disini saya ingin menjelaskan putaran dinamo bokpen sobat atau exhaust pen bokpen atau exhaust pen itu selalu putarannya ke kiri sobat kalau kita lihat dari belakang sobat ini dari belakang ini dia putarannya ke kiri putarannya ke kiri dinamonya ya atau baling-balingnya putarannya ke kiri sebetulnya kalau kita lihat dari arah depan sobat dari arah depan begini ini putarannya ke kanan sobat ya ke kanan kenapa dia dinamonya ini putarannya ke kiri karena karena sobat karena ini baling-balingnya ada di belakang dinamo sobat nih di bagian belakang ya di bagian belakang kalau kipas angin yang biasa kan dia baling-balingnya di sebelah depan jadi semua kipas angin yang baling-balingnya di sebelah belakang itu putarannya ke kiri sobat, kalau dari arah sana arah belakang, tapi kalau dari arah depan adalah putarannya ke kanan nah begitu ini kita pasang dulu disini ya kita tahan dari bawah kita ketok nah ini sobat untuk swing motor ini ini asnya sobat asnya ini tidak bisa diputar kenapa tidak bisa diputar karena dia di dalamnya itu ada gigi-gigi sobat, ada gigi-giginya yang tidak bisa diputar apabila ada sinkronus atau swing motor yang bisa diputar berarti gigi-gigi di dalamnya rusak gitu sobat, sudah rusak jadi seperti ini sobat kalau saya putar asnya keras sobat untuk itu sobat untuk itu ya untuk itu sobat apabila ini kita pasang begini sobat ini jangan diputar oleh tangan sobat dipaksa begitu ya nanti gear atau gigi-gigi di dalam sinkronus atau swing motor ini bisa patah gitu sobat ya ya kalau patah tentunya harus kita ganti baru gitu sobat oke kita pasang ini bracketnya sobat ini madepnya kemana aja nih madepnya kemana aja kita masukkan saja sobat ada belahannya ya tuh ada belahannya kita masukkan begitu tuh tuh kita tekan oke nah ini sobat lubang-lubang ini ada 4 sobat ini yang kita gunakan lubang besar sobat ya ini lubang besarnya ya sebetulnya kemana aja bisa gitu ya sobat ya karena ini cuma 2 pin ini nah ini sobat biasanya ini gak pas sobat ke lubang ini ya ini kita besarin dikit sobat ya kita besarkan dikit ya pakai besi panas begitu supaya dia masuk ke sini sobat nih ya kesininya ini udah saya besarin dikit sobat ya kita besarin dikitnya supaya dia masuk ke pinnya ini tuh masuk sobat jadi tidak miring ya tidak miring ini swing motornya ya kemudian kita kunci aja sobat ya putar ke kanan oke cukup saja sobat tuh ya sekarang kita tes pakai listrik ya kemudian speed kita putar 1 oke ya kenceng anginnya sobat ya speed 2 speed 3 ya kemudian swing ya swing kita matikan 0 oke sip ya kita putar lagi 1 oke sip swing demikian sobat tutorial kita bagaimana cara menghidupkan kembali kipas angin yang mati total sobat mati total ternyata piusnya yang putus sobat sudah kita ganti baru dengan cara kita tidak membongkar pius yang lama sobat ya karena resiko gelilitannya jadi putus begitu sobat ya terkena oleh pius yang lama jadi tidak kita bongkar sobat kemudian kita pasang jumper kabel kita panjangan kabel kemudian kita sambung dengan pius baru ya kita sudah jelaskan di tutorial ini dan bagaimana cara skema penyambungan ke listrikanya juga sudah saya jelaskan begitu juga dengan bagian-bagian lain sobat untuk sobat yang pemula bapak bilang membongkar kipas angin bokpen ini sudah bisa melihat tutorial ini dengan lengkap gitu sobat ya demikian tutorial kita lebih kurangnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati